Prabowo Subianto, capres dari Koalisi Indonesia Maju, belak-belakan bila saat masa kecilnya suka membuli adik kandungnya. Pengakuan ini dikatakan saat tampil di acara kampanye di Jakarta. Wah-wah, yo pante sekarang kayak gitu, lawong sama adiknya saja. Berbuat begitu, makanya sekarang jadi kebiasaan. Ini dia, info tergini video. Tadi saya, waktu kecil saya suka buli dia. Tapi Tuhan maha adil, saya dikasih hukum karma, waktu saya tidak punya pekerjaan, waktu pensiun tidak punya pekerjaan, saya terpaksa ngelamar kerja untuk dia. Terima kasih. Bukankah dalam berbagai debat pilpres atau kampanye terbuka, kata-kata yang dikatakan mimik muka, gerak tubuh, membalas lawan politiknya? Utamanya yang sering jadi bulinyan, ya Pak Anies. Soalnya kan dalam dua kali debat, mantan gubernur Jakarta ini secara total bisa kita nilai sangat berani. Misalnya, waktu debat pertama meminta komentar Prabowo soal keputusan MK yang merubah batas usia Capres-Cawapres. Kemudian, waktu di debat Capres kedua, lagi-lagi sebuah pertanyaan menohok mengarah pada Minhan itu, yakni yang mempertanyakan kepemilikan lahan hingga lebih dari 300 ribu hektare. dan Prabowo terlihat tak mampu menangis serangan dengan baik. Emosinya memuncak dan itu coba ditahan dengan sekuat tenaga. Untungnya, pas malam debat berhasil menahan diri, hanya esok harinya meledaklah emosinya. Maka ya nggak heran, kata dasmu dan goblok meluncur tanpa beban dari mulutnya. Yang pasti, negara kita belum pernah loh, sekalipun, sekalipun memiliki calon presiden, apalagi presiden yang mulutnya tanpa kontrol. Kata-kata seperti itu jadi kebiasaan didengarkan oleh pendukungnya. Dan saat kata-kata kotor itu meluncur, lah kok mereka malah tertawa bersama. Bisa bayangkan kan, apakah itu bakal jadi bagian yang harus biasa kita dengar? Apa nilai etika, moral, adab, hingga kata-kata tak pantas bakal jadi hal-hal biasa bagi bangsa kita? Kita tidak bisa membayangkan, nasib guru, ustad, penceramah, bakal tengak-tengok di depan jamaahnya, berdiri mematung di depan kelas, karena bingung mesti menjawab apa atas lontaran siswa atau jamaahnya. Akankah hilangnya budaya saling menghormati, menghargai, respek sesama manusia bakal hilang di negeri ini? Tidak menyangka, sejak kecil Prabowo sama adiknya saja bisa membuli, padahal kan mereka dilahirkan dan dididik oleh orang tua yang sama. Lalu, sebagai sesama Capres, dia mudah melontarkan kata tidak pantas. Apa jadinya bila ada kritik dari kita sebagai rakyat, ada demo mahasiswa, ada tuntutan dari buruh? Kita melihat rekam jejaknya menjadi militer, lalu menjabat ketua partai, dan Nyapres dua kali gagal. Itu pasti jadi masalah sendiri dalam hati. Sikap yang meledak-ledak dalam diri Prabowo, mudah kok ditemukan dalam jejak digital. Ditambah sekarang kan sudah manulah, sehingga makin tidak terkontrol. Simak saja beberapa pengakuannya. Prabowo berulang bercerita, Ajudan dan orang-orang dekatnya sudah membatasinya, untuk tidak terlalu lama bicara. Bagi yang faham, tentu bisa memaklumi, ada dua kendala dalam diri kandidat nomor dua itu, jika bicara terlalu lama. Pertama, soal kondisi usia yang bisa membahayakan kesehatan, mau bagaimanapun, usia 72 tahun, berdiri orasi, lebih dari 15 menit, marai ngewel kakinya. Kedua, bicaranya jadi ngelantur kemana-mana. Yang jelas, pesan orang terdekat untuk tidak menyinggung-nyinggung usia, berhasil ditahan oleh Prabowo. Dirinya tak lagi-lagi menyinggung usia. Penting untuk tidak mengakui, bila dirinya manulah, sebab membuat pemilih itu simpatik. Lalu juga menyinggung tentang kekalahan dua kali dari Pak Jokowi, dilarikan pada penghormatan Prabowo. Ada rekonsiliasi, padahal dua kali pilpres itu, tim Prabowo selalu menggugat kekalahan pada MK, dan dua kali gugatan hasil pilpres, tetap tidak mampu mengubah hasilnya, dan Prabowo dinyatakan kalah. Berbagai macam perjalanan hidupnya, makin menambah kekecewaan dalam diri. Orang-orang biasa kayak kita, kalau terus-menerus diderita kegagalan, pasti bikin kesehatan jiwa terganggu. Bener kan? Hanya beruntungnya dia kaya raya, makanya masih banyak yang mau menghiburnya. Dalam kehidupan pribadi, ya gagal. Dalam karir militer maupun politik, tidak ada yang bisa dibanggakan dalam membangun relasi. Juga banyak memerantakannya. Dirainya jabatan Minhan di usia 67, tentu ini bukan usia ideal. Usia yang secara normal, kelewat, tidak layak. Akibat dirinya bersedia menerima jabatan menteri, beberapa orang yang dulu pernah mendukungnya, berpindah haluan. Sebut saja beberapa kelompok yang pernah digaris keras, seperti Amin Rais, XFPI, XHTI, atau beberapa tokoh lain macam Gatot Normantio, Rocky Gerung, Refli Harun, dan lain sebagainya. Ini kan menandakan, pilihan hidupnya jarang berdiri pada konsistensi, acek bersikap, dan memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Pilpres sekarang ini jadi jalan pilihan terakhirnya. Apakah ambisinya tercapai atau tidak? Dan Pilpres kali ini ujian berat bagi rakyat, bagi kita semua. Akankah kita tergoda, tergiur, mudah dikelabui dengan banyak drama-drama? Rakyat mesti jeli, memilah, dan memilih. Jangan tergiur dengan karakter orang. Tantangan beratnya, Prabowo Gibran di-backup penuh oleh kepala negara. Makanya, segala daya upaya kekuasaan benar-benar dipakai, dimanfaatkan, dioptimalkan, memenangkan mereka. Ini semua bisa menutupi masyarakat untuk bisa memilih dengan rasional. Untungnya, Pak Ganjar dan Profesor Mahfud bukan karakter pemimpin receh yang mudah putus asa maupun lokru lalu menyerah begitu saja. Ini sekaligus juga menguji calon pemimpin yang bisa berjuang demi rakyatnya akan melawan menghadapi apapun yang harus dihadapi. Di masa mendatang, yang kita butuhkan bukan pemimpin yang suka mengeluh meminta belas kasihan rakyatnya untuk mengerti posisinya sulit. Kita pernah punya presiden yang kayak gini. Dan nyatanya, negara ini ya mentok di situ-situ saja. Tidak punya progres yang bikin Indonesia makin baik. Jangan pernah membandingkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Ya, karena Pak Prabowo belum pernah jadi pemimpin dengan beragam karakter orang. Memimpin di Gerindra tentu beda. Apalagi Gerindra dikendalikan penuh oleh dirinya. Gerindra bukan partai milik kader dan simpatisannya. Kita bisa lihat, Gerindra tidak seperti PAN, PKP, Golkar, P3, dan partai lainnya. Di Gerindra, pengambil keputusannya ya hanya Pak Hasim sama Pak Prabowo. Artinya, dia tidak teruji memimpin dengan keragaman pendapat. Jadi, Pak Prabowo memang bukan orang yang pas menggantikan Pak Jokowi. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini Dia Info Terkini Widya. Terima kasih telah menonton!